Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama Spekta Kali ini kita akan membahas tentang rumus atau metode Jokowi dalam menentukan kecepatan Nah bagaimana bentuk dari rumus atau metode Jokowi yang dimaksud Langkah pertama kita gambarkan sebuah segitiga Kemudian kita kasih garis Oke setelah itu di atasnya kita tulis huruf G Di bawahnya kita tuliskan huruf K dikali W Nah inilah metode Jokowi yang dimaksudkan J Jokowi K ini dari Ko W ini dari W Jadi Jokowi Nah yang sebenarnya J ini singkatan dari jarak K ini singkatan dari kecepatan W ini singkatan dari waktu Nah bagaimana perumusannya Kita lihat J Kalau kita mencari J Mencari jarak Kita keluarkan J yang tinggal K kali W K dikali W Oke Kalau kita mencari K Atau mencari kecepatan Kita keluarkan kecepatan Kita tulis K disini Kalau kita mencari kecepatan Kita keluarkan K Yang tertinggal J per W Tuliskan disini J per W Nah kalau kita mencari W W itu singkatan dari waktu W Sama dengan Kita keluarkan W yang tertinggal adalah J per K Oke Dengan metode Jokowi ini Kita akan lebih mudah paham Dan tingkatnya akan lama Nah Kita masuk ke contoh soal Misalkan ini Example Kita coba Contoh soalnya Misalkan jarak Jakarta Bogor Oke Misalkan ini Jarak Jakarta Bogor Kita ambil 54 Kilometer Kemudian Jika Waktu tempuhnya Sama dengan Satu jam Berapakah kecepatannya Berapakah Kecepatannya Oke Nah Cara menyesuaikan soal Seperti ini Kita coba garis Terlebih dahulu Kita garis Oke Kita ambil di atas Ini Diketahui jarak Jakarta Bogor Kita tulis Jawab terlebih dahulu Jawab J J itu jarak Kita Dapatkan Ini 54 Kilometer 54 Kilometer Kemudian Waktu Atau Periode Waktu Sama dengan Satu jam Oke Berapa Kecepatannya Kecepatan itu K K itu Rumusnya disini Kita lihat sebelah K itu sama dengan J per W Kita tuliskan J per W J J 54 W W1 Jadi 54 Dibagi 1 Kita dapatkan 54 Kilometer Per Jam Nah Dari rumus Kecepatan ini J per W Seandainya Waktunya Kita tambah Yang sebelumnya 1 Kita tambah Jadi 2 Maka Kita tulis dulu Waktu Kita jadikan 2 Maka Kecepatannya Jadi J per W Sama dengan Jaraknya 54 Waktunya 2 Maka Kecepatannya Akan berkurang Jadi 54 Dibagi 2 Kita dapatkan 27 Kilometer Per Jam Jadi Jika waktunya Kita tambah Dari 1 Dari 1 jam Menjadi 2 jam Maka Kecepatannya akan Turun Dari 54 Jadi 27 Nah Tapi Jika Waktunya 2 jam Kemudian Kecepatannya Bisa Dipertahankan Oke Jika kecepatannya Bisa dipertahankan 54 Kilometer Per jam Ini K Nya 54 Kilometer Per jam Maka Maka Jaraknya Bisa lebih jauh Oke Jarak kan Sama dengan K Dikali W Ini rumus diatas K K Kali W Kecepatan 54 Waktunya 2 Kali 2 54 Kali 2 Kita dapatkan 108 Jarak Kilometer 108 Kilometer Jadi Jika Kecepatannya Bisa dipertahankan Waktunya Ditambah Maka Kita bisa Jalannya Dari Jakarta Bogor Kemudian Bogor Kembali ke Jakarta Karena Jaraknya Bisa ditempuh 108 Kilometer Oke Demikian penjelasan Tentang metode Jokowi Semoga mudah Difahami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.